Mengantisipasi kericuhan di dalam rutan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Riau telah membangun lapas yang berada di Kecamatan Rumbai. Pembangunan lapas baru tersebut telah rampung sekitar 30% dan akan menampung ribuan tahanan khusus kasus narkoba. Mengantisipasi kericuhan serta kepadatan tahanan di rutan Sialang Bungkuk, kelas 2B Pekanbaru, Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Riau telah meminta kepada pemerintah untuk pembangunan lapas baru di daerah Kecamatan Rumbai. Dana pembangunan lapas tersebut berasal dari APBNP tahun 2016 dan telah rampung sekitar 30%. Pembangunan lapas baru khusus kasus narkoba tersebut nantinya akan mampu menampung 3.500 orang dengan dibatasi 7 blok. 1 blok lapas, rencananya akan diisi sebanyak 500 orang. Sebelum pembangunan lapas rampung, pihak rutan Sialang Bungkuk akan mengurangi tahanan dan narapidana di sejumlah lapas di Riau. Untuk mengurangi kepadatan yang berisiko terjadi kerusuhan hingga kaburnya tahanan tersebut, seperti yang terjadi pada bulan Mei lalu. Kita melakukan saling dupung satu dengan lainnya untuk membangun lapas di rumbai, lapas khusus narkotika di rumbai. Dan itu tembok sudah jadi, struktur blok sudah satu blok, rencananya akan ada 7 blok. 7 blok, kapasitas satu blok itu 500. 5 kali itu berarti 3.500 bisa nampung, kalau sudah finish 100% lagi. Sementara itu, 60% penghuni di rutan Sialang Bungkuk merupakan narapidana dan 40% merupakan tahanan. Pihak rutan mengantisipasi tahanan kasus narkoba dikarenakan sangat rentan mempengaruhi tahanan yang lain, dapat menimbulkan kegaduhan di dalam rutan. Fakta malam kembali hadir setelah pariwara berikut ini. Terima kasih.